Pedang Pusaka Dewi Kahyangan Jilid 23 Selau Cui mengiakan dia langsung berdiri dan pada saat itulah dia baru melihat Yok Sao Cun yang duduk di atas kursi. Tanpa sadar wajahnya berseri-seri. Kapan Yok Siang Kong datang kemari tanyanya? Yok Sao Cun menganggukan kepalanya sambil tersenyum. Siow Cui Kou Nio, yang penting soal Siok Lamu, selapa yang menculik kalian dan sekarang di mana dia? Tidak tahu Buddha benar-benar tidak tahu. Hui Hu Jeng melihat keakraban antara Siow Cun dengan Yok Sao Cun, apalagi kecemasan anak muda itu terhadap keadaan putrinya. Diam-diam hatinya semak mesenang. Siow Cui, bukankah kau bersama-sama dengan Siow Cia, mengapa kau bisa tidak tahu? Sama sekali tanyanya itu seperti menyalahkan. Buddha dan Siow Cia sama-sama dikurung dalam sebuah ruangan yang tidak ada penerangannya. Sama sekali hari ini mereka menutup metu Buddha dengan secari kain hitam lalu membawaku dengan kereta sampai di depan pintu gerbang kota. Setelah itu barulah kam hitam itu dilepaskan dan mereka menyuruhku beialan lurus untuk kembali ke sini. Mendengar ceritanya yang tidak berujung pangkal itu tanpa terasa hati Hui Hu Jeng semakin bingung tapi dia memaklumi perasaan Siow Cui yang mungkin masih dalam keadaan terkejut. Apakah kalian sempat bertemu dengan Loya? Tanyanya kemudian. Tidak apakah Loya sudah urangkat untuk menolong kami. Lebih baik kau ceritakan dulu bagaimana kalian bisa sampai diculik oleh komplotan penjahat itu. Jelaskan dengan seksama biar aku bisa mempertimbangkannya, kata Hui Hu Jeng selanjutnya. Siow Cui segera mengiakan. Hari itu Ong Si tiba-tiba muncui di Tianhua San Cheng dan mengatakan bahwa dia mendapat perintah dan Loya untuk menjemput Siow Cia pulang. Titik. Hui Hu Jeng langsung mendengus dingin. Hektometer titik. Ternyata memang dia. Kami langsung naik perahu. Tidak lama kemudian kami tidak sadar lagi. Titik. Tentu komplotan penjahat itu telah menaruh sesuatu dalam air teh kalian. Benar-benar orang yang tidak tahu mati Geru Tuhui Hu Jeng. Ketika sadar kembali, kami sudah berada dalam sebuah ruangan yang gelap bulita. Sampai hari ini, salah seorang dan mereka mengatakan bahwa Buddha boleh dilepaskan pulang. Mereka lalu menutup mati Buddha dengan secan kain hitam dan dinaikan ke atas kereta setelah melalui perjalanan kurang lebih setengah harian. Barulah Buddha dilepaskan ketika tahu Buddha sudah sampai di pintu gerbang sebelah timur, tanpa menunda waktu lagi Buddha cepat-cepat pulang kemari. Tadi kau mengatakan bahwa mereka menyuruhmu pulang untuk mengantarkan sepucuk surat Tanya Hui Hu Jin. Ong Si yang mengatakannya Buddha disuruh pulang dan lapor kepada Hu Jin, apabila ingin Shochia kembali dengan selamat maka kita harus memberikan Sip Kim Kiam, pasti tidak akan terjadi apa-apa pada Shochia. Maksud mereka ingin kita menukar pedang tersebut dengan diri Shochia. Hektometer. Pedang ditukarkan dengan Sandra apakah mereka tidak mengatakan. Bagaimana cara kita menukarnya dan di mana kita harus menukarnya Tanya Hui Hu Jin kembali. Ong Si mengatakan bahwa besok malam kentungan pertama, Buddha harus membawa pedang ke taman lama Lui Teng. Setelah mereka melihat pedang pusaka itu, maka Shochia akan segera dilepaskan, kata Xiao Chui selanjutnya. Hui Hu Jin marah sekali. Nyali mereka sungguh besar berani benar memaksa menukarkan pedang dengan Xiao Li. Aku akan pergi melihat sebetulnya kaleng rombeng dari mana mereka itu serunya kesal. Xiao Chui terkejut sekali. Lao Hu Jin, jangan sekali-sekali kau menampakkan diri titik. Mengapa? Xiao Chia berada dalam genggaman mereka dengan datangnya Lao Hu Jin mereka mungkin menjadi marah. Kalau sampai, titik. Kalau Hui Hu Jin mempercayai Chai Hei, biar besok malam Chai Hei saja yang meneretam Xiao Chui Kou Nio pergi ke tempat yang dijanjikan. Entah bagaimana pendapat Hu Jin kata Yok Sao Chun menawarkan diri. Hui Hu Jin meliriknya sekilas. Yok Siang Kong datang dari tempat yang jauh, mana enak aku merepotkan dengan persoalan penbadi kami. Hu Jin jangan berkata begitu. Komplotan penjahat ini sungguh licik. Terang-terangan mereka menculik Hui Siu ya untuk ditukarkan dengan Chen Kukiam. Seandainya Chai Hei tidak mengenal Hui Siu Chia atau Hu Jin sekalipun, Chai Hei juga tidak bisa ikut campur tangap setelah mengetahui adanya peristiwa ini. Apai Yagi Chai Hei mendapat perintah dari Song Lo Ya Chu untuk mengantarkan Sip Kim Kiam kemari sedangkan Sip Kim Kiam ini adalah benda pusaka yang tiada duanya. Apabila terjatuh ke tangan orang jahat, akibatnya pasti sudah dapat dibayangkan. Lagi pula Chai Hei sudah bertemu dengan Hui Siu Chia beberapa kali, hubungan kami sudah cukup dekat mana ada alasan untuk tidak menolongnya sahut yok saucun panjang lebar. Hui Hu Jin melihat pemuda dihadapannya ini sangat bijak dan gagah pula. Tampaknya ilmu silat anak muda ini hasil didikan tokoh terkenal. Kalau tidak, Toa Ko pasti tidak menyuruhnya mengantarkan Sip Kim Kiam ke Yang Chiu ini, pikirnya dalam hati. Betul, Hu Jin Yok Siang Kong adalah sahabat Sio Chia malah Sio Chia pernah mengundangnya berkunjung ke Yang Chiu ini, tukas Sio Chui ikut membenarkan. Mendengar ucapannya, Hui Hu Jin langsung mengerti jangan-jangan Toa Ko menyuruhnya mengantarkan pedang ke Pui Hun Cheng memang sudah direncanakan sejak semula. Membawa pikiran seperli itu, tanpa sadar Hui Hu Jin tersenyum. Keberanian Yok Siang Kong membebela keluarga kami, aku merasa terharu sekali tetapi Sio Li berada dalam genggaman komplotan penjahat itu, sedangkan yang mereka inginkan adalah pedang pusaka tersebut. Menurut pendapatku, lebih baik kita serahkan saja pedang Sip Kim Kiam itu. Yang penting Sio Li dapat kembali dengan selamat harap Yok Siang Kong simpan kembali pedang tersebut terpaksa merepotkan Yok Siang Kong besok malam agar pergi ke Taman Lama Lui Teng bersama Sio Chui untuk menukarnya dengan Sio Li. Chai He menurut perintah, Sahut Yok Sao Chun dia mengambil kembali Sip Kim Kiam yang diletakkan di atas meja kecil tadi dan titik disampirkannya kembali di atas bahu. Para penjahat itu telah menentukan waktunya besok malam. Kentungan pertama berarti masih ada waktu satu setengah hari kemungkinan kaki tangan mereka telah tersebar di kota yang Chiu Chai He ingin menggunakan waktu satu hari lebih ini untuk mencoba menyelidiki. Siapa tahu Chai He berhasil mendapatkan sedikit petunjuk. Sekarang Chai He mohon diri saja Yok Sao Chun segera berdiri. Hui Hu Jin langsung menggerakkan tangannya menahan. Harap Yok Siang Kong tunggu dulu. Kau datang dari jauh sebagai tamu. Seandainya harus pergi juga, setidaknya biarkan kami menjamu dulu Yok Siang Kong sebagai tuan rumah yang baik. Betul, Yok Siang Kong Tukas Yau Chui selesai makan baru pergi juga masih ada waktu sekarang juga Buddha akan ke dapur dan menyuruh tukang masak menyiapkan beberapa macam hidangan. Selesai berkata, dia langsung menghambur keluar. Yok Siang Kong, silahkan duduk kembali. Kau dan Xiao Li merupakan sahabat dengan demikian. Tidak dapat dianggap orang luar di dalam rumah setiap hari sudah ada hedangan yang tersedia, sama sekali tidak merepotkan kalau kau masih sungkan juga, berarti Yok Siang Kong Sen Sen yang menganggap kami orang asing, kata Hui Hu Jin selanjutnya. Mendengar desakan itu, Yok Siang Kong Tukas Yau Chui tidak enak hati lagi menolak. Terpaksa dia duduk kembali di tempatnya semula. Kalau Lao Hu Jin berkata demikian, Chai Hai terpaksa tidak sungkang sungkan lagi baris saja selesai berkata, Tiba-tiba Yok Sao Chui teringat batu giyok yang dititipkan oleh Song Lo Yacu yang mana harus diserahkan langsung ke tangan Hui Hu Jin. Dia sending hampir saja melupakan masalah itu. Hui Hu Jin, ada sesuatu yang hampir terfupakan oleh Chai He. Hui Hu Jin menatapnya dengan heran. Apa itu? Yok Sao Chui segera mengeluarkan sebuah bungkusan kain dan balik sakunya dan menyodorkannya ke hadapan Hui Hu Jin. Sebelum berangkat ke Hui Hun Cheng ini, Song Lo Yacu menitipkan batu giyok ini dalam ruangan perpustakaan dan berpesan wanti-wanti agar Chai He menyerahkannya langsung ke tangan Hui Hu Jin karena mencemaskan masalah menghilangnya Hui Shou Chia, Chai He hampir saja melupakannya. Hui Hu Jin tertegun mendengar keterangan Yok Sao Chun dia melirik sekilas ke arah bungkusan kain di tangannya. Apakah Toa Ko menyuruh Yok Siang Kong menyerahkannya langsung kepadaku? Betul, sahut Yok Sao Chun. Hui Hu Jin segera membuka bungkusan kain tersebut melihat batu giyok yang terbungkus di dalamnya, wajahnya langsung menyeratkan perasaan terkejut dan gembira. Matanya langsung terangkat dan menatap Yok Sao Chun lekat-lekat. Kau. Ketika Song Lo Ya Chu menyampaikan batu giyok ini, dia mengatakan bahwa apabila Hu Jin ingin mengatakan sesuatu, Chai He harus mengabujukannya. Hui Hu Jin mengangkat batu giyok itu perlahan-lahan dia merabahnya sekilas. Kau Si Yok pertanyaannya sungguh aneh. Yok Sao Chun sampai kebingungan namun dia menjawab juga. Betul. Berapa usiamu tahun? Kunmi tanya Hui Hu Jin kembali. Chai He berusia 20 tahun, Hui Hu Jin merasa seakan ada sesuatu yang tidak tepat. Dia merenung sejenak. Apalagi yang dikatakan Toa Ko kepadamu. Song Lo Ya Chu tidak mengatakan apa-apa lagi, sahut Yok Sao Chun. Toa Ko juga tidak mengatakan siapa pemilik batu giyok ini tanya Hui Hu Jin kurang percaya. Tidak. Sahut Yok Sao Chun tegas. Aneh sekali Hui Hu Jin mengerutkan sepasang alisnya. Coba kau ingat-ingat sekali lagi. Yok Sao Chun menurut dia berusaha mengingat kembali pembicaraan Song Lo Ya Chu dengannya tempoh hari. Song Lo Ya Chu benar-benar tidak mengatakan apa-apa lagi. Toa Ko menyerahkan batu giyok ini kepadamu semestinya dia berpedelapanan sesuatu. Matanya tiba-tiba bersinar terang. Mungkinkah dia termenung lagi sejenak. Matanya menatap Yok Sao Chun lekat-lekat. Toa Ko menyerahkan giyok ini kepadamu pasti dengan satu syarat bukan tanyanya kembali. Tidak. Tapi ketika Song Lo Ya Chu menyerahkan batu giyok ini kepada Chai He, wajahnya serius sekali, sahut Yok Sao Chun. Apakah bukan Yok Siang Kong yang memohon kepada Toa Ko? Pikiran Yok Sao Chun langsung tergerak. Dia memang mengajukan suatu permohonan kepada Song Lo Ya Chu demi permintaan suhunya. Tapi dia merasa hal ini tidak ada hubungannya dengan batu giyok tersebut. Hatinya benar-benar bingung. Pada saat Chai He datang ke Tian Hua San Cheng, sebetulnya memang ada suatu urusan di mana Chai He mohon kepada Song Lo Ya Chu tapi dengan batu giyok ini, rasanya tidak ada sangkut praut apa-apa. Hui Hu Jin mendengarkan dengan seksama. Untuk urusan apa Yok Siang Kong memohon kepada Toa Ko Ku? Dapatkah Yok Siang Kong menceritakannya? Pada saat itu Siow Chui dan Siow Yan masuk kembati dengan tangan masing-masing membawa sebuah baki bensi berbagai haidangan. Keduanya langsung merapikan haidangan tersebut di atas meja bundar yang terletak di tengah-tengah ruangan Siow Chui segera membungkukan tubuhnya dengan hormat. Lao Hu Jin arak dan hidangan telah disediakan Yok Siang Kong sudah bisa diajak makan sekarang. Hui Hu Jin langsung berdiri Yok Siang Kong, silahkan, ajaknya. Yok Sao Chun cepat-cepat ikut berdiri dia menjura dalam-dalam. Hu Jin, silahkan sahutnya. Yok Sao Chun dan Hui Hu Jin langsung mengambil posisi berhadapan satu dengan lainnya dan duduk di depan meja Siow Chui mengulurkan tangannya mengangkatkan di arak dan menuangkannya ke cawan Yok Sao Chun dan Hui Hu Jin. Yok Sao Chun segera membungkukan tubuhnya sedikit. Siow Chui Kou Nio, Cai Ha tidak minum arak. Hui Hu Jin tersenyum lembut. Minum sedikit tidak apa-apa Yok Siang Kong silahkan makan sambil bercerita. Yok Sao Chun hanya mengiakan setelah minum seteguk arak yang disajikan, dia kemudian menceritakan tentang dua buah permintaan Suhunya salah satunya, hanya dengan sekali anggukan dan Song Lo Yacu, masalahnya sudah dapat diselesaikan. Tetapi karena pada waktu dulu, Song Lo Yacu pernah bersumpah kalau Suhau yang datang menemuinya, maka orang tua itu harus senggup menenma 20 jurus ilmu pedangnya, baru permintaannya dapat dikabulkan. Ternyata yang datang adalah muridnya Song Lo Yacu lalu memberi kelonggaran dengan membatasinya sebanyak satu jurus saja. Dia sudah mencoba sebanyak telega kali namun masih belum berhasil juga semuanya diceritakan oleh Yok Sao Chun tanpa ditutupi sedikitpun. Mendengar ceritanya, Hui Hu Jin menganggukan kepayanya berkali-kali. Bibirnya mengembangkan seulas senyuman. Ini dia titik. Apakah Hui Hu Jin sudah paham? Tanya Yok Sao Chun. Tau aku membengkan batu giok ini kepada Yok Siang Kong agar menyerahkannya kepadaku adalah agar aku dapat membantu mengawalkan permintaan Suhumu tetapi tunggu sampai urusan ini selesai, aku akan mengajakmu menemui seseorang, Sahut Hui Hu Jin. Mendengar kata-katanya, hati Yok Sao Chun gembira sekali. Dia cepat-cepat berdiri serta menjura dalam-dalam. Terima kasih Hu Jin. Bolahkah Hu Jin membentahukah siapa yang akan kita temui itu tanyanya penasaran. Yok Siang Kong jangan banyak bertanya dutu. Sampai waktunya kau tentu akan mengerti tetapi nasihat to aku agar kau mempelajar jurus baru itu dengan giat sama sekali tidak boleh diabaikan semakin matang latihannya semakin bala. Bisa atau tidak terkabulnya permintaan Suhumu, semuanya tergantung Yok Siang Kong sendiri. Mendengar nada ucapannya, Yok Sao Chun menduga bahwa terkabulnya permintaan Sang Guru ada tiubungan yang ngerat dengan petajaran silatnya sendiri. Song Lo Ya Chu dan Hui Hu Jin sama-sama tidak bersedia menerangkan. Dia juga tidak enak hati mendesak terus. Kemudian dia terpaksa menahan perasaan hatinya dan menjura sekali lagi. Chai Hai akan ingat baik-baik. Mereka tidak bercakap-cakap iya Giok Sao Chun cepat-cepat menyelesaikan santapannya kemudian memohon diri. Yok Siang Kong, kau toh sudah sampai di Yang Chiu. Tidak perlu sungkan-sungkan lagi aku sudah menyuruh Siang Chui menyiapkan sebuah kamar untukmu. Jangan kembali terlalu sore supaya kita bisa makan malam bersama dan tidak perlu menghamburkan uang di luaran, kata Hui Hu Jin. Atas perhatian Hui Hu Jin, Chai Hai mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Saat ini kita masih belum mengetahui jejak Hui Siang Chai Hai ingin menggunakan waktu Sabtu setengah hari ini untuk mendapatkan sedikit petunjuk. Mudah-mudahan saja Chai Hai beruntung. Siapa tahu komplotan mereka sudah berada di Yang Chiu seandainya Chai Hai keluar masuk gedung Hui Lo Yaciu, tentu akan menimbulkan kecurigaan mereka. Lagi pula sebelum datang kemari Chai Hai sudah memesan sebuah kamar di penginapan Siang Chai Hai yang lem Hui Hu Jin tidak perlu sungkan. Besok malam sebelum waktu lantra dinyalakan, Chai Hai akan datang kemari, sahut Yok Sau Chun. Dia langsung menjura sekali lagi kepada Hui Hu Jin dan keluar dari Hui Hun Cheng hatinya terus memikirkan keadaan Chai Ho Chi Ulan entah dia sudah kembaiki atau belum. Tanpa sadar langkah kakinya dipercepat dalam waktu sekejap saja dia sudah sampai di penginapan Siang Chai Hai yang lem. Pelayan yang biasa melayani Yok Sau Chun segera membawakan teko bensi air teh untuknya. Kong Chiu ya sudah pulang, sapanya ramah. Apakah ada orang yang mencari ku tanya Yok Sau Chun? Tidak ada, sahut pelayan tersebut. Aneh sekali adikku itu terang-terangan mengatakan akan mencari ku hari ini juga mengapa dia masih belum sampai. Pelayan itu tersenyum simpul. Hari masih belum terlalu sore biasanya para tamu berdatangan apabila sudah mulai gelap mungkin Kong Chiu ya harus pria nunggu sebentar lagi. Setelah pelayan itu pergi, Yok Sau Chun mulai merasa hatinya tidak enak. Para penyelahat sudah menculik Hui Fei Chin terhadap Putri Wee Yang Tai Hiap saja. Mereka berani menyandara dan mengajukan permintaan untuk menukarkannya dengan pedang Sip Kim Kiam. Hal ini sudah membuktikan bahwa mereka tidak pandang sebelah matu kepada Wee Yang Tai Hiap. Yok Sau Chun jadi curiga bahwa kaki tangan mereka pasti sudah tersebar di kota Yang Chiu. Sedangkan Chiu Chiu Lan sampai saat ini belum kembali juga mungkinkah telah terjadi sesuatu yang tidak diinginkan pada gadis itu? Berpikir demikian, hati Yok Sau Chun semakin gelisah duduk salah berdiri pun salah tapi dia terus mengasah otaknya tujuan Chiu Chiu Lan adayah untuk menemui ibunya rasanya tidak mungkin menemui bahaya apapun. Betul dia sendiri mendengar Chiu Chiu Lan mengatakan Sian Li Bio merupakan tempat perkumpulan berbagai macam kayangan segala golongan manusia ada di sana. Mengapa dia tidak pergi ke Sian Li Bio saja? Siapa tahu dia bisa bertemu dengan Chiu Chiu Lan dalam perjalanan? Atau mungkin dia bisa menemukan petunjuk di mana Hui Fei Chin disekap? Membawa pikiran demikian, Yok Sau Chun tergesa-gesa keluar dan penginapan dan menuju ke arah pintu gerbang sebelah timur di depan Sian Li Bio ada sebuah lapangan yang luas tadinya merupakan pusat penjualan padidi yang ciu berbagai golongan manusia lalu berdatangan dan segala penjuru. Tempat itu sekarang seperti sebuah alun-alun yang menjajah segala macani barang bahkan ada pula yang mengadakan pertunjukan mencari nafkah di tempat tersebut ada pula yang menggunakan keramaian itu mendirikan tenda membuka kedai jarak serta makanan kecil seperti bakpao, lumpia dan sebagainya suasananya seperti pasar malam saja. Yok Sau Chun membaur di antara orang banyak begitu berdesak-desakannya sehingga orang-orang itu bertabrakan satu dengan lainnya ada juga yang merijual berbagai macam obat-obatan yang katanya dapat menyembuhkan luka dalam dan lainnya. Tentu saja kebanyakan merupakan obat-obat pasaran yang khasiatnya perlu diragukan beberapa orang yang menunjukkan atraksi juga terdiri dan pesilat kasar yang hanya belajar ilmu silat serabutan saja. Juga terlihat beranda-beranda cilik yang telanjang dada menyeruak di antara kerumunan mereka tentunya terdiri dan maling-maling kecil yang mencan kesempatan apabila ada sasaran empuk tidak ada seorang pun yang mirip dengan kaki tangan penjahat yang dican. Yok Sau Chun tentu saja dia juga tidak bertemu dengan Chiok Chiulan. Yok Sau Chun memperhatikan cakrawala pelangi menghias dengan indah sebentar lagi senja akan turun dan malah menelang padahal hatinya bersemangat sekah ketika datang di tempat tersebut. Tetapi rupanya dia terpaksa pulang dengan tangan Hampa Oia tidak berhasil menemukan sedikit petunjuk pun hatinya menjadi galau. Jangan-jangan komplotan penjahat itu tidak berada di kota yang Ciu. Dia berjalan sendirian mengikuti langkah kakinya. Terlihat di depan ada sebuah kedai teh dengan kain lebar bertulisan liok yang ki kedai teh itu cukup besar. Tiga buah tenda dijadikan satu pikirannya segera tergerak. Kedai teh ataupun rumah makan merupakan tempat persinggahan berbagai macam kalangan manusia mengapa aku tidak mampir sebentar di sana pikirnya dalam hati. Pada saat itu, hari belum gelap di dalam kedai arak terdengar suara bising di mana hampir delapan bagian dari mejanya tensi tamu-tamu yang sedang bercakap-cakap Yok Sau Chun memilih sebuah tempat yang dekat dengan jalanan seorang pelayan bergegas menghampin dan membungkuk dengan hormat. Teh jenis apa yang Kong Ciu ya inginkan tanyanya sopan? Teh biasa saja sahut Yok Sau Chun. Pelayan itu mengiakan lalu mengundurkan diri Yok Sau Chun mengedarkan pandangannya para tamu yang ada di kedai teh itu sebagian besar terdiri dari pedagang. Juga ada beberapa orang pemuda yang sedang santai sambil menikmati makanan kecil, mereka berbincang-bincang ngalur ngidul pokok pembicaraan hanya berkisar antara usaha yang sedang mereka jayankan atau gadis keluarga mana yang cantik jelita. Sama sekali tidak terlihat salah seorang yang biasa berkecimpung di dunia kangong, sedangkan orang yang menggembol pedang saja hanya Yok Sau Chun seorang. Tidak heran beberapa pasang metum meliriknya sejak tadi sampai-sampai Yok Sau Chun merasa tidak enak hati. Pelayan tadi kembah dengan membawa teh pesanan Yok Sau Chun bibirnya mengembangkan seolah senyuman. Kong Chuyah, apa masih ada pesanan yang lain? Yok Sau Chun tahu yang dimaksudkan adalah makanan kecil. Tetapi dia baru pertama kali datang ke Yang Chiyo dia tidak tahu jenis makanan apa yang ternama di daerah ini. Akhirnya dia memesan secara serampangan saja. Bawakan aku dua macam kue yang manis, katanya pelayan itu segera mengiakan dia kembali ke dalam dan sejenak kemudian sudah keluar lagi membawa dua macam makanan kecil yang terdiri dan semacam pia tampaknya cukup membangkitkan selera Yok Sau Chun mengangkat cawan tehnya dan minum seteguk. Setelah itu D.J.A. mencicipi dua macam kue yang dihidangkan rasanya memang lezat sekali. Saat ini sebetulnya merupakan waktu yang tepat untuk menikmati hidangan dengan santai. Tetapi pikiran Yok Sau Chun tidak bisa lepas dari diri Hui Fe I Ching yang diculik oleh para penjahat sedangkan dia sendiri tidak menemukan petunjuk sedikitpun. Apalagi Ciok Ciulan yang sudah berjanji bertemu dengannya di penginapan si Yoki yang lem masih belum muncul juga apakah gadis itu sudah bertemu dengan ibunya. Tapi terlepas dan bertemu atau cedak, seharusnya dia kembali ke penginapan untuk mengabari Yok Sai I Ching agar anak muda itu tidak cemas memikirkannya. Yok Sau Chun juga memikirkan dua macam permintaan suhunya yang masih belum tercapai. Dia sendiri sudah dua kali mencoba sejurus ilmu pedang Song Lo Yacu, meskipun belum berhasil tapi orang tua itu tiah membengkan sepotong batu giyok kepadanya agar diserahkan kepada Hui Hu Jain. Hal Im membuktikan bahwa sebetulnya Song Lo Yacu sudah mengabulkan permintaannya. Pasti karena tidak enak mengunjukkan muka maka dia sengaja memintanya menemui Hui Hu Jain tapi entah siapa orangnya yang Hui Hu Jain katakan akan diajak menemuinya nanti siapa sebetulnya orang itu. Dan apa hubungannya dengan suhunya? Permintaan suhu yang lain adalah menemukan putranya yang telah menghilang sejak 16 tahun yang lalu Suheng Yameh lebih tua 8 tahun dan padanya. Berarti sekarang berusia 28 tahun naik, tanda yang diketahui hanya. Tai lalat merah di atas alis sebelah kanan ketika kecil namanya Liong Kuan, dunia sedemikian luas bukankah usahanya seperti mencan sebatang jarum di dalam lautan besar? Kemana pula dia harus mencarinya? Langit perlahan-lahan menjadi gelap lentera di Kedai Teh sudah mulai dinyalakan. Ada beberapa tamu yang segera menghitung fumlah makanan mereka lalu meninggalkan tempat tersebut. Tapi ada Pufa beberapa tamu yang baru datang beberapa tamu yang usianya lebih lanjut langsung memanggil pelayan dan minta disediakan arak. Rupanya Kedai Teh ini merangkap dua jenis usaha apabila malam menjelang Kedai Teh berubah menjadi rumah makan yang menyediakan berbagai macam hidangan lengkap dengan araknya. Para tamu yang ingin menikmati arak dapat berdiam terus deje tempat tersebut. Yok Sao Chun memesan semangkok bakmi daging dan beberapa buah bakpao. Setelah menyantapnya dengan tergesa-gesa, dia langsung membayar makanannya dan bergegas kembali ke penginapan. Pelayan penginapan tersebut melihat kedatangan Yok Sao Chun dia cepat-cepat maju menyambutnya. Kong Chuya, sampai sekarang Siok Chia belum datang juga mungkin hari ini dia tidak jadi datang ke sini, katanya melaporkan sambil tidak lupa mengembangkan senyumannya. Ternyata Siok Chiu Lan masih belum muncul juga Yok Sao Chun diam-diam bertambah cemas kalau Siok Chiu Lan sudah bertemu dengan ibunya, pasti dia bergegas datang ke penginapan tersebut membentahukan kepada Yok Sao Chun apakah ibunya tidak berada di Yang Chiu tetapi meninggalkan tanda agar dia menemuinya di tempat lain. Tidak apabila ibunya tidak berada di Yang Chiu, Siok Chiu Lan juga akan datang ke penginapan tersebut memberitahukan kepada Yok Sao Chun tidak mungkin dia pergi seorang diri begitu seamungkinkah telah terjadi sesuatu pada diri gadis itu. Pelayan tadi mahat Yok Sao Chun tidak mengucapkan sepatah katapun bibirnya kembali mengulung senyum. Kong Chiu Ya, kamar yang kau sediakan buat Siok Chiu Ya. Tidak apa-apa biarkan saja kamar itu. Pelayan itu menganggukan kepalanya berkali-kali. Kong Chiu Ya, hamba telah menyalakan i antara Kong Chiu Ya kembali saja dulu ke kamar hamba akan menyediakan air hangat untuk membasuh diri katanya. Yok Sao Chun masuk ke dalam dia mendorong pintu kamarnya, tiba-tiba hidungnya mencium serangkum keharuman yang samar-samar seperti ada tapi juga seperti tidak ada. Orang biasa tentu tidak akan mengetahum ya tapi penciuman Yok Sao Chun sangat tayam dia yakin ada seorang gadis yang masuk ke dalam kamarnya dan meninggalkan bau harum seperti itu. Pikirannya segera tergerak mungkin Kahlan Moai sudah datang tadi. Matanya sibuk mengedar ternyata di bawah tempat lilin tertekan secan kertas yang di atasnya tertera beberapa huruf tulisan. Ternyata Lan Moai sudah datang pasti karena aku tidak ada maka dia meninggalkan kertas ini untukku, pikir Yok Sao Chun kembali. Yok Sao Chun bergegas menghampiri meja dan mengambil kertas tersebut hidungnya kembali mencium serangkum keharuman yang samar tulisan di atas kertas itu sangat indah juga rapi. Di bawah cahaya rembulan, pohon lilin melambai-lambai di samping Goh Teng Kyo dekat telaga S.O.U.C. menantikan kedatangan pendekar muda. Kertas itu tidak menyebutkan nama juga siapa penginnya dan ada tulisan itu saja, Yok Sao Chun langsung yak bukan Chok Chiu Lan yang meninggalkan kertas tersebut. Tetapi siapa kira-kira orang ini? Yang pasti seorang gadis. Pelayan tadi kembali lagi dengan baskom berisi air hangat juga dibawakannya sebuah teko ben si teh panas. Bibirnya kembali tersenyum. Apakah Kong Chiu Ya masih ada keperluan yang lain? Tanyanya kemudian. Aku hanya ingin menanyakan arah menuju telaga S.O.U.C. Jaraknya sih tidak seberapa jauh tetapi telaga S.O.U.C. terletak di luar pintu gerbang utama sedangkan saat ini pintu gerbang sudah ditutup. Kalau Kong Chiu Ya ingin berpesiar, terpaksa harus menunggu sampel besok pagi, sahup pelayan itu menjelaskan. Kemudian dia memberi gambaran sekali lagi arah yang harus ditempuh oleh Yok Sao Chun apabila hendak ke telaga S.O.U.C. Setelah itu dia baru mengundurkan diri dengan hati gelisah, Yok Sao Chun membaca tulisan di atas kecitas tadi. Sekali lagi dia mengingat megat kembali gadis yang pernah dikenalnya rasanya hanya C.O.U.C. J.O.U.L.A.N. dan H.O.U.I.F.I.C. Sedangkan ditambah dengan pelayan H.O.U.I.F.I.C. yakni S.O.U.C. hanya tiga orang saja. Dari nada tulisan di atas kertas itu, Yok Sao Chun memang merasa tidak asing tapi untuk sesaat dia tidak dapat mengingatnya sekarang dia mempertimbangkan apakah dirinya harus pergi menuruti isi kertas tersebut. H.O.U.I.F.I.C.L.N. terjatuh dalam genggaman orang jahat Yok Sao Chun sampai sekarang belum kembali sekarang tiba-tiba ada seorang gadis yang ingin bertemu dengannya. Mana mungkin dia menyanyiakan kesempaian ini. Siapa tahu D.L.A.B.S. mendapat keterangan yang dibutuhkannya. Oleh karena itu, Yok Sao Chun cepat-cepat merapatkan pintu kamarnya dan memadamkan penerangan dengan menyelinap dia keluar dan jendela setelah melewati dua buah rumah penduduk, dia melayang turun di lorong belakang pengemapan tersebut. Sekarang dia sudah berada di ujung jalan dia mengikuti petunjuk yang diberikan oleh pelayan tadi dan menghambur ke arah pintu gerbang utama. Tidak lama kemudian, dia sudah sampai di batas tembok kota dengan kemampuannya dalam ilmu ginkang, dia melesat naik ke atas tembok lalu melayang turun dengan ringan. Kegelapan malam mulai merayap. Yok Sao Chun menghindar jalan raya dia mengikuti tembok kota sampai di tempat yang agak terpencih. Dia menarik nafas dalam-dalam dan melesat lagi ke atas tembok matanya yang awas segera menerawang di kejauhan terlihat nak air telaga yang bergerak-gerak. Saat itu hampir masuk musim dingin air di telaga bergeperak. Perlahan tidak terlihat bayangan seorang manusia pun Yok Sao Chun tidak tahu di mana letak go. Thank you yang disebut orang itu terpaksa diami nyusun tepi telaga dan berjalan terus malam naik perlahan-lahan. Ternyata di sisi lelaga terdapat sebuah pondok lerbuka jaraknya kurang lebih masih ada beberapa dipa di sekitar pondok tersebut. Banyak dihiasi pohon-pohon liu suasananya sedemikian tenang sehingga terasa menjekam. Di bawah cahaya rembulan, pohon liu melambai-lambai mungkum ini yang disebut go. Thank you pikir Yok Sao Chun dalam hati. Sayangnya malam ini sama sekali tidak terlihat adanya rembulan perlahan-lahan. Yok Sao Chun meneruskan iangkah kakmia sekarang jarak antara dirinya dengan pondok terbuka itu semakin dekat dari jauh. Dia sudah tampak sesosok bayangan tubuh yang langsing rambutnya bergerai mencapai bahu sebelah tangannya memegang sebuah sangkar burung. Dia berdiri di sana dengan wajah menghadap ke dalam pondok matanya seperti menerawang di kejauhan. Sayangnya Yok Sao Chun tidak dapat melihat wajahnya dengan seksama. Dan bayangan tubuhnya yang langsing, kemungkinan gadis ini berwajah cantik jelita. Tetapi Yok Sao Chun tidak dapat menduga siapa adanya gadis itu. Tampaknya dia sedang menunggu seseorang pikirannya pasti melayang-layang Yok Sao Chun sudah berjalan melewati embatan dan sampai di ujung pondok terbuka itu dia masih belum menyadarnya dia masih belum membahkan tubuhnya dia merasa tidak enak hati unluk menyapa terpaksa dia berdiri di situ sambil mengeluarkan suara batuk-batuk. Apakah Yok Siang Kong yang datang tanya bayangan bertubuh langsing itu? Suaranya sangat merdu rasanya tidak asing bagi pelingai Yok Sao Chun namun dia masih belum dapat menduga siapa adanya gadis itu. Cepat-cepat dia merangkapkan sepasang kepalan tangannya dan menjura. Betul. Yok Sao Chun datang memenuhi undangan, sahutnya. Bayangan langsing itu mengeluarkan suara tertawa kecil. Aku sudah menunggu di sini sejak tadi, katanya. Ucapannya seperti menyalahkan maksudnya menyalahkan Yok Sao Chun yang datang terlambat tapi karena gerutuannya diiringi dengan suara tawa yang merdu, maka tentunya dia tidak bersungguh-sungguh. Kou Nyo mengundang Chai Hai datang ke tempat ini, entah ada keperluan apa tanya Yok Sao Chun. Tentu saja ada keperluan, sampai saat ini, bayangan langsing terkebut baru perlahan-lahan membalikan tubuhnya. Saat itu juga, Yok Sao Chun sudah melihat dengan jelas dia, bukankah gadis cantik jelita yang dengin seperti gunung es dan biasa dipanggil sebagai Tiong Kou Nyo, Tiong Hoi Chiong. Ternyata memang dia. Yok Sao Chun terpegun untuk sejenak. Akhirnya dia menjura sekali lagi. Rupanya Tiong Kou Nyo. Sepasang matah, Tiong Hoi Chiong yang indah bersinar bagai bintang kejoradia menatap Yok Sao Chun lekat-lekat. Kau kira siapa yang mengundangmu datang ke tempat ini? Chai Hai justru tidak dapat menerkanya, sahut Yok Sao Chun. Tiong Hoi Chiong tersenyum manis. Bukankah sekarang kau sudah tahu? Undangan Kou Nyo memang mengejutkan entah ada urusan apa Chai Hai diundang ke tempat ini. Metu, Tiong Hoi Chiong menatapnya dengan lembut. Yang diundang tentu saja harus Mi menungi undangan aku toh bukan macan yang buas. Jangan khawatir, mari duduk di dalam ajaknya. Perlahan-lahan dia melangkah ke dalam pondok terbuka tersebut dan duduk di atas undakan batu yang mengelilingi tiang. Yang di sana mendengar ucapannya yang mimp sindiran, terpaksa Yok Sao Chun ikut masuk ke dalam dan duduk di undakan batu di seberangnya. Pada saat itu rembulan mulai bergeser dan balik ke awan dan menunjukkan sebagiannya keadaan di sana menjadi agak terang. Yok Sao Chun duduk berhadapan dengan gadis cantik itu matanya sangat indah, persis air telaga yang bergerak-gerak dia mengenakan pakaian berwarna kuning muda tipinya berwarna merah jambu. Kecantikannya semak mekentara sikapnya tetap dingin seperti biasa sangkar burung yang dibawanya telah diletakkan di atas taiah. Yok Sao Chun menantapnya lekat-lekat dia merasa sikap dingin gadis itu tidak seperti biasanya malah ada kesan seperti dibuat-buat agar tidak menyolok. Bahkan Yok Sao Chun seperti berhadapan dengan orang lem dia memandang gadis itu dengan terpesona. Tiong Hwi Chiong seperti tidak merasakan pandangan Yok Sao Chun yang tak, dan dia mengeditkan matanya beberapa kali seperti orang yang kelilipan. Akhirnya bulan keluar juga dan persembunyiannya, gumamnya seorang diri. Yok Sao Chun tiba-tiba merasa sikapnya tadi kurang sopan tanpa sadar wajahnya berubah merah padam. Sebetulnya apa maksud Tiong Kho Wimo mengundang Cai Hai ke tempat ini tanyanya kembali pada tujuan semula. Tiong Hwi Chiong tersenyum simpul. Aku melihatmu di jalan raya itulah sebabnya sengaja mengundang kau kemari untuk berbincang-bincang. Mendengar ucapannya pikiran Yok Sao Chun langsung tergerak. Entah keperluan apa yang membuat Tiong Kho Wimo sampai ke Yang Chiu ini. Tidak apa-apa Tiong Hwi Chiong merapikan rambutnya yang bergerak di Tio pangin aku sebetulnya mengikuli jejak seseorang. Lalu, apa yang ingin Kho Wimo bicarakan dengan Cai Hai tanya Yok Sao Chun kembali. Aku justru ingin bertanya mengapa kau bisa datang ke Yang Chiu. Apa maksudmu menanyakan hal ini kedua orang itu seperti saling melontarkan pertanyaan tanpa ada satupun yang bersedia menjawab terlebih dahulu. Tiong Hwi Chiong menatapnya sekilas. Kau tidak bersedia membentah hukukan LH, kan? Sebetulnya tanpa perlu kau katakan aku juga sudah tahu kau datang ke Yang Chiu demi Hwi Feichin itu. Wajah Yok Sao Chun berubah perlahan-lahan. Kau yang menculik Hwi Chia. Wajah gadis itu tampak pilu. Kau salah menuduh orang yang menculik Hwi Chia bukan aku. Lalu siapa desak Yok Sao Chun malam ini aku tidak peduli hal yang lainnya dan mengundang kau ke sini tujuannya adalah untuk mengucapkan beberapa patah kata, sahut Tiong Hwi Chiong. Kau mau silahkan katakan saja Tiong Hwi Chiong menatapnya sekilas kalau aku sampai mengatakannya apakah kau bersedia mendengarkan tanyanya lembut. Mengapa tidak coba kau katakannya terlebih dahulu? Wajah gadis itu berubah serius. Dengarlah nasihatku besok pagi-pagi, segera tinggalkan kota Yang Chiu ini. Yok Sao Chun tek lawa dingin. Mengapa? Meskipun Hwi Kou Nyo diculik oleh sekomplotan orang, tetapi keadaannya tidak berbahaya sama sekali asal membawa pedang Sip Kim Kiam, mereka pasti akan melepaskannya dengan kata lain, tanpa adanya Sip Kim Kiam. Siapapun jangan harap dapat menolongnya ada atau tidaknya kau di Yang Chiu sama sekali tidak ada perbedaan, kata Tiong Hwi Chiong selanjutnya. Sekali lagi Yok Sao Chun tertawa dingin. Ternyata Tiong Kou Nyo mengundang Chai Ha kemari untuk membujuk agar Chai Ha tinggalkan kota Yang Chiu ini, katanya sinis wajah Tiong Hwi Chiong langsung berubah hebat. Apa? Kau bilang aku sengaja mengundangmu agar dapat membujukmu. Apakah bukan begitu kejadiannya? Orang Siok sudah mengambil keputusan untuk campur tangan dalam urusan ini masa begitu mudah melepaskannya kembah? Kecuali kalian lepaskan Hwi Chiong ya. Tiong Hwi Chiong tampaknya marah sekali. Yok Sao Chun tampaknya kau manusia yang tidak tahu diuntung. Bagaimana Tiong Kou Nyo bisa mengatakan bahwa aku manusia yang tidak tahu diuntung? Tiong Hwi Chiong menarik nafas dalam-dalam. Yok Sao Chun apakah kata tala yang aku ucapkan sama sekali tidak dapat kau percayai? Aku sudah menyatakan bahwa masih ada sekelompok orang lain yang menculik Hwi Chiong, kau masih lidah percaya aku menasehati agar kau memenggalkan yang CHJ besok pagi-pagi sebetulnya dengan maksud baik tapi kau juga tidak percayakah seperti menganggap undanganku malam ini Selanjutnya, Tiong Hwi Chiong langsung terangkat. Yok Siang Kong tidak perlu meneruskan lagi asal hatimu berniat baik, aku tidak akan mempersoalkannya lagi meskipun aku masih seorang gadis suci bersih, tapi hatiku-hatiku sudah tenkat padamu. Yok Sao Chun terkejut sekali. Tiong Kou Nyo. Tiong Hau. Chiong tidak membiarkan dia meneruskan kata-katanya. Yok Siang Kong, Tiong Hwi Chiong melupakan kedudukan dirinya sebagai seorang gadis malam ini terpaksa melupakan rasa malu untuk menyatakan isi hati kepadamu aku bukan orang yang takut menghadapi kenyataan, pokoknya siapa suruh aku terlahir sebagai seorang gadis. Kata-kata ini diucapkan dengan maksud yang jelas sekali, malam itu, Kim Tijui mengerahkan ilmunya yang khas, bagian tubuh yang teriarang dan tidak boteh. Sembarangan disentuh hotel laki-laki telah disentuh semua oleh Yok Sao Chun kecuali bagian yang paling vital kalau dia tidak menyampaikan isi hatinya kepada Yok Sao Chun, mana mungkin dia mengatakannya kepada orang lain. Yok Sao Chun jadi serba salah matanya menatap Tiong Kou Wimo tangannya dikibas-kibaskan. Perasaan cinta kasih Tiong Kou Wimo demikian dalam, seharusnya Cahi Hat Tiong Kou Wimo tertawa pilu aku tau kau sudah mempunyai pelabuhan hati yang lain malam ini aku mengatakan semuanya kepadamu, bukan karena aku minta dikasihani atau mengharap belasan cinta darimu aku tidak ingin bersaing dengan orang lain aku hanya berharap kau dapat mengetahui perasaan hatiku yang aku inginkan hanya sepatah kata. Biarlah perasaan ini tersimpan dalam hatimu dan hatiku. Mendengar ucapannya yang demiklan menyedihkan Yok Sao Chun merasa terharu ekali dia tidak dapat berkeras hati ia giam pasadar dia menarik tangan gadis itu an. Menggenggamnya rat-rat dua paang mati saling menatap sebetulnya gadis ini cantik sekali tapi hati Yok Sao Chun sudah tertambat pada cilok-ciulan bagaimana dia bisa melupakannya. Ciong Cici, kau sungguh baik sekali terhadapku Siao tebersedia menganggap kau sebagai kakak sendiri. Tiong Hui Ciong membiarkan Yok Sao Chun menggenggam tangannya wajahnya nerah pada mendengar ucapan Yok Sao Chun, hatinya yang sedih langsung berubah pembira bibirnya mengembangkan seulas senyuman. Cunte, dengan kata-katamu ini, segalanya sudah cukup bagiku perlahan-lahan dia menarik tangannya kembali dia berkata dengan suara rendah Cunte kalau begitu dengarlah nasihat cicimu ini besok pagi-pagi segera tinggalkan kota Yang Chiu. Dia masih mengungkit persoalan tadi Yok Sao Chun menganggikat tuayahnya. Ciong Cici, mengapa kau harwa menyuruh Siao te meninggalkan Yang Chiu? Di sini tidak apa urusanmu lagi lebih baik kau pergi saja. Yok Sao Chun dapat mendengar nada suaranya, dia tahu Tiong Hui Ciong tidak bersedia menyatakan alasannya pasti ada sesuatu hal yang terselit di dalam hatinya. Siao te sangat menghargai Cici, bahkan sudah menganggap seperti kakak sendiri mengapa Cici masih mengelabdomi aku. Tiong Hui Ciong menarik nafas panjang. Bukan Cici bermaksud mengelabdomimu tapi-tapi sebetulnya. Sebetulnya apa? Mengapa Cici pelintat-pelintut begini dan tidak mau mengatakannya terus terang? Sedikit-sedikit dah menyebut Cici hati Tiong Hui Ciong sampai tidak karuan kembali dia menarik nafas panjang. Baik Cici akan mengatakannya kedatangan Cici ke Yang Chiu ini karena mengikuti Hau Weh Leng Sen Bu. Pernahkah kau mendengar nama Hau Weh Leng Sen Bu ini? Yok Sao Chun menggelengkan kepalanya. Tidak. Hal ini tidak dapat disalahkan selama ini kau jarang sekali berkelana di dunia Kang Ho. Hau Weh Leng Sen Bu adalah adik seperguruan Cisan Chu Kong Tong Pai. Nama aslinya Chu Leng Sian dia mempelajari ilmu api. Selama puluhan tahun belakangan, hampir tiada tandingannya. Apa hubungan ceritamu itu dengan diri Xiao Te? Sebetulnya tidak ada hubungan apa-apa denganmu, tetapi. Belum lagi dia sempat meneruskan kata-katanya. Yok Sao Chun sudah menganggukan kepalanya berulang kali. Oh, aku tahu Hau Weh Leng Sen Bu, bukan? Apabila Cici sudah mengatakannya tentu tidak ada niat mendusainmu yang diinginkan oleh Hau Weh Leng Sen Bu. Hanya Sip Kirm Kiam asal Kui Hun Cheng bersedia menyerahkan Sip Kim Kiam, mereka tidak akan menyuitkan Hau Weh Leng Sen Bu. Oleh karena itu, kau sebaiknya pergi dan yang cilu saja. Yok Sao Chun jadi serba salah dia menatap Tiong Hwi Chiong sekilas. Xiao Te juga lidah ingin berdusa kepada Cici, Sip Kim Kiam ada pada diri Xiao Te. Tiong Hwi Chiong menatap Yok Sao Chun dengan pandangan terkejut dia juga melirik sekilas ke arah pinggang anak muda itu. Betul, sahut Yok Sao Chun pedang yang Xiao Te bawa ini memang Sip Kim Kiam pedang dititipkan oleh Song Lo Ya Chu agai Xiao Te ke Kui Hun Cheng. Kemudian dia menceritakan secara sepintas lalu bagaimana Song Lo Ya Chu sempat menitipkan pedang, tersebut akhirnya dia menarik nafas panjang Xiao Te sudah berjanji kepada Hui Hujan untuk menukarkan pedang ini dengan Hui Xiao Chia. Tentu Xiao Te tidak enak hati menolaknya lagi. Tiong Hwi Chiong menganggukan kepalanya berulang kali sepasang alisnya bertauterat cukup lama dia merenung. Rupanya Hui Hujan bersedia menukarkan pedang tersebut dengan putrinya kalau kau memang sudah setuju, tentu tidak boleh membatalkannya apabila waktunya sudah sampai, kau bawa saja pedang itu dan tukarkan dengan diri Hui Fe Icin. Jangan terlalu berkeras dengan pihak mereka dalam berkata-kata harus berhati-hati. Jangan sekali-sekali menyinggung perasaan orang Kong Tong Pai terlebih-lebih. Hui Leng Sen Buadat orang ini anginan-anginan. Tidak pernah mau mengalah terhadap orang lain. Jangan sampai Cici mencemaskan dirimu. Xiao Te akan ingat baik-baik sahut yok sao chun. Apalah yang Cici katakan kepadamu malam iru, jangan sekali-sekali kau bentau kepada orang Leng Lebihiebi. Jangan katakan kepada Hui Hujan yang penting putrinya dapat kembali dengan selamat. Kau sendiri jangan lupa bahwa tugasmu hanya mewakili Hui Hujan menukarkan pedang dengan Hui Fe Icin. Jangan terlalu keras kepala. Selesai berkata, dia melangkah perlahan-lahan menuju jembatan penyeberangan. Sekali-sekali dia masih menoleh kepada yok sao chun tiba-tiba kakinya menghentak dan tubuhnya melesat dalam kegelapan malam. Yok sao chun memandangi bayangan tubuh gadis itu sampai menghilang hatinya gelisah sekali. Dia tidak dapat tenang lagi setelah nendengar kata-kata Tiong Fe I. Tiong. Dia teringat akan ucapan gadis itu yang berkali-kali mengingatkan bahwa besok malam tugasnya hanya menukar pedang dengan diri Hui Fe Icin. Sama sekali tidak boteh mengikuti kehendak hati. Juga tidak boleh menyanggung perasaan orang-orang Kong Tong Pai seakan-akan huweleng sembuh itu seorang dewa yang tidak boleh kita salahi. Mendengar nada suara Tiong Hui Chiong, yok sao chun merasakan bahwa perhatian gadis itu terhadap dirinya sangat besar tetapi dia mendapat perintah dan song toyacu untuk mengantarkan pedang ke yang chiu. Mana mungkin tidak menyerahkan pedang Sip Kim Kiam itu begitu saja kepada huweleng sembuh. Untuk sesaat dia benar-benar tidak tahu apa yang harus diperbuatnya seandainya Tiong Chiu Lan ada di sampingnya, dengan mengandalkan pengalaman gadis itu DL Dunia Kang O, kemungkinan dia bisa membenkan saran yang baik kepada yok sao san. Begitu teringat akan Chiu Giu Lan, yok sao chun langsung resah kembali apakah gadis itu sudah datang ke penginapan si yok yang lem. Dia langsung melangkahkan kakinya lebar-lebar untuk kembali ke penginapan. Yok sao chun masuk ke kamarnya lewat jendela seperti tarh dinyalakannya lilin di atas meja. Setelah itu dia mendorong pintu dan keluar dari kamar. Yok sao chun masuk ke kamar sebelah yang disediakannya untuk Chiu Giu Lan. Kamar itu tetap kosong hati yok sao chun juga ikut terasa hampa. Ternyata Chiu Giu Lan masih belum datang juga. Yok sao chun merasa kecewa dan cemas sekali. Jangan-jangan benar-benar telah terjadi sesuatu atas diri gadis itu? Tetapi setelah dipikirkan baik-baik, Lan Moai sudah lama tidak bertemu dengan ibunya, tentu banyak yang ingin dibicarakan. Kemungkinan ibunya masih merasa rindu sehingga tidak mengijankannya pulang malam ini. Apalagi kalau ibunya tahu bahwa yang menunggunya di penginapan adalah seorang laki-laki. Anak gadis tentu tidak pantas datang ke penginapan malam-malam begini. Bisa jadi besok pagi dia baru dating. Membawa pikiran seperti itu, yok sao chun kembali ke kamarnya untuk menyerahat. Tanpa terasa pagi sudah menjelang. Pada hari kedua, karena pikirannya kacau maka yok sao chun tidak keluar dari kamarnya. Dia terus menunggu di kamar sampai tengah hari. Bayangan ciok chun tetap tidak tampak datang ke penginapan tersebut hal ini membuat hati yok sao chun semakin gelisah. Mungkinkah telah terjadi sesuatu atas diri gadis itu? Tiba-tiba pikirannya tergerak bagaimana kalau tanda rahasia yang ditinggalkan oleh ibunya itu sebenarnya hasil perbuatan orang lain yang ingin menjebaknya. Yok sao chun memang belum lama berkecimpung di dunia kangong tapi akhir-akhir ini dia sudah mengalami berbagai kejadian. Hal ini merbuatnya menyadari betapa liciknya orang-orang dunia kangong itu setidaknya dia menyadari orang-orang itu tidak segan menggunakan akal bulus apapun untuk mencapai tujuannya. Apalagi yok sao chun paham sekah sifat siok chun lan. Dia menyuruh pemuda itu. Memesan kamar di penginapan si yoki yang lem. Bila sudah bertemu dengan ibunya, tentu dia akan bergegas datang menemui. Yok sao chun mungkin tadi malam dia dokter tahan oleh ibunya tapi apabila benar demikian, Han ini pagi-pagi sekah pasti dia sudah muncul di penginapan tersebut tapi sekarang sudah tengah hari, bayangannya saja betum kehatan. Bagaimana hati yok sao chun tidak merasa cemas? Hanya satu penjelasan yang masuk akal dia tidak berhasil menemukan ibunya. Tanda rahasia yang dilihatnya adalah perbuatan orang lain dan sekarang gadis itu pasti telah terjebak oleh komplotan penjahat itu. Mungkinkah ciok chun lan juga terjatuh dalam genggaman hoi leng sen bu? Tapi hoi leng sen bu nen culik hoi fei chin untuk mendapatkan sip kim kiam lalu apa maksudnya menculik ciok chun lan? Yok sao chun sendiri tidak tahu di mana hoi leng sen bu sekarang berada bila ingin menemuinya, terpaksa harus menunggu sampai kentungan pertama malam nanti. Pelayan penginapan tersebut yang melihat yok sao chun sepagian tidak keluar dari kamarnya menjadi heran dia mendorong pintu kamar anak muda itu dan masuk ke dalam. Apabila kong cuya tidak bermat keluar kamar, bagaimana kalau hamba menyediakan hidangan dan dibawa kemari saja sapanya ramah? Baiklah, kau pesankan beberapa macam hidangan dan jangan lupa araknya sekalian, sahut yok sao chun. Pelayan itu segera mengiakan dia langsung keluar dan kamar yok sao chun tidak berapa lama kemudian dia sudah kembali lagi dengan pesanan anak muda tersebut. Hati yok sao chun sedang kalut setelah pelayan itu pergi, dia langsung mengangkat cawan araknya dan meneguknya sekahgus sebetulnya dia mungkin menenangkan hatinya dengan minum arak tapi biarpun dia sudah mengeringkan beberapa cawan, tetap SBJB dia tidak menemukan akal untuk menolong hui fei chin dan tangan hui feng sen bu sekaligus menyelamatkan sip kim kiam. Tanpa sadar dia juga merasa menyesal mengapa tidak menanyakan tempat penginapan tiong hui chiong semalam kalau tidak, dia dapat mencan cicinya itu dan merundingkan masalah ini dengannya. Untuk sesaat yok sao chun merasa kesunyian yang tidak teruraikan dengan kata-kata jiwanya terasa hampa baga seorang anak yatim piatu yang terdampar di hutan luas tanpa terasa dia sudah menghabiskan sekendi arak yang dipesannya tadi. Pada dasarnya yok sao chun memang tidak bisa memarak sekarang dia merasa matanya mengantuk serta sulit dibuka diletakannya cawan arak di atas meja dan kemudian dia merebahkan dirinya di atas tempat tidur akhirnya dia tertidur karena mabuk. Entah berapa sudah berlalu, tiba-tiba yok sao chun mendengar suara teriakan pelayan penginapan tersebut di depan kamarnya. Kong cuya ada seorang gadis yang mencarimu. Seorang gadis yok sao chun tersentak pastilan muai, pikirnya datam hati semangatnya langsung kecebangun. Dan perasaan mabuknya hampir sirna mendengar kata-kata pelayan tadi dia langsung melonjak dari tempat tidurnya. Lapa gadis itu tanyanya penasaran. Yok sao chun merasa kepalanya pusing tujuh kelilem, dia menoleh ke arah jendela, tentu sebentar lagi senja akan merayap pintu kamar di dorong dan luar. Sesosok bayangan langsing menerobos masuk. Yok siang kong budak siyao chui mendapat perintah dari hujan untuk mengundangmu ke kuih hun cheng suaranya merdu sekali. Hati yok sao chun terasa agak kecewa rupanya siyao chui yang datang, bukan ciok chulan diam diam anak muda itu mengeluh hampir saja dia melupakan urusan yang pentem gara-gara pikirannya yang kalut. Kebetulan sekali siyao chui kou nio datang, chai hei justru ingin menuju taman lama lui teng sekarang sahutnya. Metus siyao chui membelalak mendengar ucapannya. Yok siang kong waktu yang mereka janjikan adalah kentungan pertama malam ini sekarang sore belum lagi menjelang bukankah terlalu pagi apabila yok siang kong kesana sekarang? Lagipula lao hujin sudah menyediakan hidangan untuk kerenyambut yok siang kong malah sengaja mementahkan siyao chui dalam mengundangmu lebih baik yok siang kong ikut dengan siyao chui ke kuih hun cheng. Lao hujin sedang menantikan kedatanganmu. Yok seo chun melihat pelayan penginapan tersebut sudah meninggalkan mereka segera dia berbisik kepada siyao chui. Chai hei rasa tidak perlu kau pulang saja sekarang dan taporkan kepada hui hujin bahwa chai hei sudah mendapatkan sedikit petunjuk. Orang yang menculik hui syo chia adalah hui leng senbu dari kong tong pai. Chai hei ingin menuju ke lui teng sebelum geiap siapa tahu mereka merencanakan sesuatu yang akan membahayakan kita kalau sekarang chai hei ikut dengan siyao chun kou niu ke kuih hun cheng. Mungkin ada mata-mata mereka yang mengintai di sekitar tempat kalian. Mereka tentu akan curiga melihat kehadiran chai hei lebih baik. Jangan saja setelah renatahan terbenam nanti, siyao chui kou niu mar menyusul ke lui teng chai hei akan menunggu di sana. Katakan kepada hui huyin agar jangan khawatir. Sepasang mati siyao chui menatap yok sao chun lekat-lekat. Tampaknya yok siyang kong sedang memikirkan sesuatu rupanya penglihatan gadis itu cukup tajam. Sebaiknya siyao chui kou niu pulang saja sekarang dan laporkan kepada hui huyin setelah matahan terbesnam, chai hei pasti sudah menunggu mu jasana tidak mungkin aku mengabaikan urusan penting ini, kata yok sao chun menghindan pandangan siyao chui. Baiklah, kalau begitu budak pulang sekarang. Tiba-tiba yok sao chun tengat sesuatu hal yang hampir terlupakan tadi. Siyao chui kou niu, tunggu dulu chai hei belum tahu jalan menuju lui tengi. Siyao chui memberi gambaran secara terpenci. Yok sao chun mendengarkan dengan seksama setelah siyao chui pergi, yok sao chun meminta kepada pelayan agar menbungkuskan beberapa macam hidangan serta sekendi arak setelah itu baru dia meninggalkan penginapan tersebut. Mengungkip tentang Taman Lama Lui Tangi sebetulnya tempat ini merupakan tempat bersejarah di daerah yang chui. Sebabnya disebut Taman Lama karena tempat itu tadinya memang merupakan sebuah taman indah yang dibangun oleh Kaisar Suwayangte. Setelah ratusan tahun berlalu, tempat itu menjadi rusak karena tidak terurus, sekarang rumput-rumput ilalang tumbuh liar dan tinggi melambai-lambai tembok yang tadinya mengelilingi tarnan tersebut juga sudah tinggal puing-puing yang berserakan. Ketika yok sao chun tiba di Taman Lama Lui Tangi tersebut, matahan belum lagi tenggelam sejauh mata memandang, yang terlihat hanya perbukitan yang luas dengan berbagai petohonan serta rumput yang tingginya sepinggang manusia dewasa. Suasana demikian membuat perasaan semakin tertekan. Yok sao chun menenteng makanan dan arak. Dia berjalan perlahan di antara rumputan yang tinggi tidak berapa lama kemudian sudah mencapai sebuah bukit kecil. Di sana ada sebuah tanah kosong dan di tengah-tengahnya terdapat sebuah pondok terbuka yang sebab jan besar bangunannya sudah hancur di sekitarnya terdapat beberapa buah batu yang besar-besar. Anak muda itu memilih sebuah batu yang bentuknya pipih dan duduk di sana ditaruhnya kendi arak serta cawan dan berbagai hidangan yang dipesannya tadi pada sebuah batu yang ada di sampingnya dibukannya bungkusan makanan itu sembari meneguk arak yang harum. Dia mengambil sepotong daging sapi rebus dan disuapkannya ke dalam mulut. Kalau ada yang melihatnya saat itu, tentu mengiralah seorang pelancong yang sedang menikmati tempat bersejarah di Yang Chiu. Yok Sao Chun tidak biasa minum arak apalagi nanti malam dia mempunyai urusan penting yang harus diselesaikan jadi sebetulnya dia hanya berpura-pura saja.